Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB di kawasan Jakarta Pusat Rabu 24 April. Pusai pertemuan berlangsung, Caimin menyampaikan dalam momen ini, PKB memberikan ucapan secara langsung kepada Prabowo sebagai presiden terpilih pemilu 2024. Selanjutnya, PKB telah membeberkan kepada Prabowo sejumlah program perubahan partai oleh PKB, sehingga Caimin berharap agenda ini bisa menjadi agenda khusus Prabowo di masa kepemimpinannya. Selanjutnya, menurut Caimin, ke depan PKB maupun Partai Gerindra berkomitmen akan terus menjalin kerjasama untuk bisa lebih produktif. Ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, legislatif maupun di berbagai istiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi penyampaian, pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerjasama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang hari ini. Kita ingin bekerjasama untuk sebesar-besarnya kebaikan dan kepentingan rakyat kita. Sebelumnya Prabowo hadir di kantor DPP PKB pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat, usai ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, kantor berita antara muwartaka. Ayo Pak, sebentar ini aja Pak!